Intro Bupati-Bupati Haryanto pada minggu pagi menerima gelar kebangsawanan Kanceng Raden Arya Haryanto Adiningrat dari keraton Kasunanan Surakarta Menurut wakil dari Paku Buwono 13 KGPH Puger yang juga turut menyaksikan prosesi wisuda tersebut Gelar Haryanto diperoleh lebih karena termasuk keluarga sentonon dalam Kasunanan Surakarta bukan menjadi abdi dalam Terima kasih telah menonton! Dalam tradisi keraton Kasunanan Surakarta Prosesi wisuda pemberian gelar untuk kerabat keraton dengan abdi dalam memang selalu digelar terpisah Bangsal Semarakata atau para abdi dalam dan bangsal Sidi Koro untuk menerima gelar yang tingkatannya lebih tinggi termasuk Haryanto Ini dilakukan setahun setahun, tapi pelaksanaannya itu hari ha-min 3 atau min 2 dari hari ha-min 2 dari hari ha-min peringatan Itu peringatan dalam rangka keadaan penjagaan penjagaan itu Untuk ulang tahun Raja sebetulnya, tapi juga kenaikan taktah sebetulnya. Setiap tahun itu diadakan peringatan kenaikan taktah Raja itu diadakan kemudian bangka secara umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Termasuk para Raja di Keraton Kasunanan, Surakarta. Terima kasih telah menonton! Dalam Sri Susunan Paku Buwono IV, sekaligus juga buyut dalam Sri Sultan Hamengku Buwono II yang bergelar Kanjeng Pangeran Panji ini menegaskan bahwa pemberian gelar ini selain karena faktor keturunan, juga karena kecintaan dan kesungguhan Haryanto dalam melestarikan dan merawat makam-makam leluhur Raja-Raja Mataram yang ada di Kabupaten Pati. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! keraton Surakarta ada di bawah NKRI bersama dengan daerah lain termasuk Pati dan siapapun di NKRI yang masih punya kekerabatan dengan keraton Surakarta atau yang memiliki jasa dan dedikasi untuk negeri ini juga berpeluang mendapatkan gelar kebangsawanan sementara itu bupati-pati ditemui usai acara menyatakan rasa terima kasihnya pada pihak keraton atas penghargaan yang diberikan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah karena kami kukhli penghargaan dari keraton Surakarta yang mestinya memang kami sudah empat atau tiga tahun yang lalu saya sudah sering di kapal keundangan namun kebetulan bersamaan dengan adidah saya adidah saya bisa saya ingatkan dan sejak baru kali ini saya memenuhi gelar dari peraturan Surakarta kalau menurut saya memiliki gelar dari kerajaan mungkin ada kita diakui keluarga besar sentonok dalam tetapi sebagaimana tugas bupati saya juga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dan kalau perlu karena kita ini menjadi keluarga sentonok dalam ya paling tidak harus bisa memaksimalkan apa yang menjadi daugah dari kerajaan maupun juga apa yang menjadi beban dan juga saya selalu kepala daerah sehingga tak ada bedanya saya mendapat tambahan kelar ini pengakuan dari kerajaan Surakarta tapi selalu kepala daerah saya tetap berupaya mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi saya yang sudah tertuang di dalam RPJNC U45 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan adanya gelar yang baru saja diterima Haryanto berharap bisa lebih termotivasi untuk menata Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi karena di satu sisi ini memang penghargaan tapi di sisi lain melekat tanggung jawab moral yang lebih besar untuk membawa nama baik leluhur yang memang dalam sejarah telah mendedikasikan hidupnya untuk rakyat tim liputan Cahaya TV selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!